Kazakhstan menjadi lawan berikutnya bagi timnas Voli Putra Indonesia di fase grup C ajang kejuaraan Voli Dunia AVC Asian Championship 2023. Itu menjadi pertandingan kedua yang dijalani Dio Zulfikri DKK di grup C. Dalam duel Indonesia vs Kazakhstan tersebut, timnas Voli Putra Indonesia yang diawaki Dio Zulfikri, Farhan Halim hingga Cep Indra Agustin tersebut wajib menang. Hal ini penting untuk menjagakan timnas Indonesia Voli Putra lolos ke babak berikutnya. Pasalnya, Dio Zulfikri DKK menelan kekalahan dari timnas Voli Putra China. Dalam laga perdana grup C untuk penentu hasil AVC Asian Championship 2023 Sabtu 19 Agustus 2023. Kalah dari China membuat peluang timnas Voli Putra Indonesia untuk lolos ke fase gugur nanti bergantung dengan hasil pertandingan di jadwal Indonesia vs Kazakhstan. Yang merupakan laga terakhir timnas Voli Putra Indonesia di grup CAVC Asian Championship 2023 ini. Jika ingin menjaga asal lolos ke babak berikutnya, Dio Zulfikri DKK wajib menang di pertandingan kedua melawan Kazakhstan tersebut. Akankah Dio Zulfikri DKK bisa mewujudkannya? Jadwal Indonesia vs Kazakhstan di grup CAVC Asian Championship 2023. Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023, Indonesia vs Kazakhstan, pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Nah, itulah jadwal pertandingan antara timnas Indonesia Voli Putra melawan Kazakhstan di ajang AVC Asian Championship 2023 grup CAVC. Yudho Akan Dio Zulfikri DKK bisa menang di pertandingan terakhir timnas Voli Putra Indonesia di grup CAVC Asian Championship 2023 ini. Pertandingan sengit timnas Voli Putra Indonesia dan China pada ajang AVC Championship 2023 berlangsung penuh semangat. Timnas Voli Putra China berhasil meraih kemenangan dalam set pertama setelah melewati laga yang menegangkan. Pada gelaran AVC Championship 2023, timnas Voli Putra Indonesia telah tunjukkan dedikasi tinggi untuk hadapi China. Dengan dukungan penuh dari para supporter yang memadati stadion, kedua tim bertanding dengan penuh semangat. Dan skuad Garuda tentunya terus berupaya untuk unggul dari timnas China. Tampak sulit, namun semangat dari para pemain muda dan senior ini menjadikan mereka tampil solid. Dan kesempatan tersebut ternyata belum dapat diteraih timnas Putra Indonesia atas China di set pertama ini. Kemenangan dalam set pertama ini dimenangkan China atas Indonesia dengan skor 25-22. Tetapi hal ini masih belum selesai, timnas Voli Putra Indonesia masih bisa berjuang di set selanjutnya. Timnas Voli Putra Indonesia berhasil meraih kemenangan dalam set kedua setelah melewati laga yang sedikit menegangkan. Pada gelaran AVC Championship 2023, timnas Voli Putra Indonesia telah tunjukkan dedikasi tinggi untuk hadapi China. Dengan dukungan penuh dari para supporter yang memadati stadion, kedua tim bertanding dengan penuh semangat. Dan skuad Garuda tentunya terus berupaya untuk unggul jauh dari timnas China. Tampak sulit, namun semangat dari para pemain muda dan senior ini menjadikan mereka tampil solid dalam pertandingan ini. Skuad Garuda pun berhasil raih poin kemenangan 25-22 atas China di set kedua. Setelah berhasil meraih kemenangan pada set-set kedua, timnas Voli Putra Indonesia harus mengakui keunggulan China di set ketiga. Hasil ini membawa timnas Voli Putra China unggul atas Indonesia 2-1. Dalam set ketiga, permainan dari kedua tim berjalan dengan intensitas tinggi dan penuh tekanan. Dimana ini menjadi set yang menegangkan bagi timnas Voli Putri Indonesia untuk mengambil kesempatan untuk comeback saat menghadapi China. Sementara timnas Voli Putra Chiona harus berhadapan dengan serangan balik yang mematikan dari Indonesia. Namun para pemain tetap tenang dan mampu mempertahankan keunggulan mereka. Kehadiran para supporter yang memadati stadion turut memberikan dukungan luar biasa bagi. Semangat juang dari timnas Voli Putra Indonesia untuk memberikan yang terbaik dan tidak menyerah dalam menghadapi perlawanan senit dari China. Namun timnas Voli Putri China berhasil mengamankan kemenangan di set ketiga dengan poin 25-19 atas Indonesia. Setelah kalah di set ketiga, timnas Voli Putra Indonesia bisa bangkit di set keempat. Hasil ini membawa timnas Voli Putra Indonesia menyamakan kedudukan atas China 2-2. Dalam set keempat, permainan dari kedua tim berjalan dengan intensitas tinggi dan penuh tekanan. Dimana ini menjadi set yang menegangkan bagi timnas Voli Putra Indonesia untuk mengambil kesempatan untuk comeback saat menghadapi China. Sementara timnas Voli Putra China harus berhadapan dengan serangan balik yang mematikan dari Indonesia. Namun para pemain tetap tenang dan mampu menjadikan laga senit dengan saling serang. Timnas Voli Putra Indonesia berhasil mengamankan kemenangan di set keempat dengan poin 28-26 atas Indonesia. Di awal set kelima Indonesia tertinggal 1-4 dari China. China pun bisa terus menjauh dengan keunggulan 6-1 atas timnas Voli Indonesia. Namun perjuangan yang gigih ditunjukkan Indonesia hingga akhirnya bisa menyamakan kedudukan menjadi 10-10. Dua poin beruntun termasuk servis S dari Farhan Halim membuat Indonesia mampu unggul 12-10. China tampil tenang dalam kondisi tertinggal. Tiga poin beruntun dibukukan untuk membalikkan skor menjadi 14-12. China akhirnya bisa merebut satu poin penentu untuk menang susah payah 15-13 atas timnas Voli Indonesia. Tiga poin pont Terima kasih.